Pemirsa video diduga acara hajatan di Pendopo Museum R.A. Kartini Rembang Jawa Tengah viral di media sosial. Namun Kabit Humas Polda Jawa Tengah membantah dan menyatakan acara tersebut adalah sertijab Kapolres Rembang dengan prokes ketat. Inilah video dengan narasi hajatan di Pendopo Museum R.A. Kartini yang digelar di tengah pemberlakuan PPKM. Hal ini pun langsung dibantah oleh Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kompenspol Iqbal Al-Qudusi. Iqbal menyebut kegiatan ini adalah pisah sambut Kapolres Rembang yang baru dengan yang lama. Acara yang berlangsung Rabu Malam juga hanya dihadiri 12 undangan dengan protokol kesehatan ketat. Sementara itu Bupati Rembang menegaskan bahwa tidak ada hajatan karena acara berlangsung singkat. Tidak seperti narasi yang disampaikan di video yang viral di media sosial hingga pukul setengah 11 malam. Dan pemirsa untuk mengonfirmasi dugaan acara hajatan di Pendopo Museum R.A. Kartini Rembang Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami Bupati Rembang Bapak Abdul Hafiz dan Epidemiolog UI Pandur Yono. Selamat sore. Selamat sore Pak Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya baik. Selamat sore. Kita ke Pak Bupati dulu Pak. Sebetulnya apa peristiwa yang sebetulnya terjadi dalam video viral ini Pak? Bisa. Tidak ada peristiwa apa-apa. Di sini tidak ada peristiwa apa-apa. Kami melakukan kegiatan bisa sambut Kapolres Selamat dan Kapolres Baru. Kemudian kami menyampaikan materi tentang COVID-19. Masing-masing hanya menyambut 5 menit. Kita setting tidak lebih dari 1 jam. Kita mulai jam 7. Jadi saya pertama Pak Kapolres Selamat menyambut mengucapkan selamat datang. Kemudian mohon maaf apabila selama menjabat ada kesalahan. Dan itu saja. Dan menyampaikan COVID-19 di Rembang. Kemudian Pak Kapolres yang baru juga minta dukungan untuk minta lanjuti apa yang disahatkan oleh Pak Kapolres Selamat. Kemudian kami menyampaikan bahwa keban COVID-19 di Rembang ini cukup turun signifikan. 15 hari yang lalu sempat 786 yang berkonfirmasi selama Pak COVID-19 di TKM ini tinggal 275. Hanya itu tidak ada yang lain. Baik. Pak Bupati menurut warga yang merekam video ini menyebutkan bahwa acara digelar melewati batas jam malam. Betul kah Pak? Enggak, salah besar itu. Enggak. Kita mulai jam 7, dimulai. Tidak ada sambutan-sambutan yang tidak ada. Hanya Pak Kapolres selama baru saya masih-masa 5 menit. Itu saja caranya. Dan yang dibicarakan ya persoalan penahanan COVID dan keban COVID yang ada di Rembang. Jadi, saya juga menyampaikan bahwa di Rembang ini luar wilayah, perusahaan ada tambah bersama, tanahnya itu saja. Tidak ada lebih dari 5 menit lah. Pak Kapolres yang baru malah hanya perlu di 3 menitan. Itu saja. Baik, kita ke Pak Pandu Riono, epidemiolog UI. Pak Pandu, masih banyak acara-acara seremonial yang digelar, Pak. Tanggapan apa? Tanggapan Anda, Pak? Halo? Ya, jadi terlepas dari benar tidaknya acara tersebut ya. Dalam situasi pandemi yang sangat masih tinggi dan memperhatinkan ini, maka kita semua harus menahan diri. Ya kan? Menahan diri untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan tadi. Apalagi kalau itu adalah teman-teman dari pemerintah, ya dan juga karena masyarakat itu sekarang sangat sensitif dengan isu-isu yang membuat mereka... Terus, tapi kok pemerintahnya tidak. Nah itu yang menurut saya perlu dipahami lah. Dan memang perlu diklarifikasi kekerjaan-kerjaan itu. Dan harus mengedukasi semua lapisan masyarakat, baik dari unsur pemerintah daerah, maupun dari unsur masyarakat. Dan semuanya harus saling mengingatkan. Anggap saja yang dilakukan oleh masyarakat itu hanya mengingatkan bahwa kita masih harus menahan diri untuk tidak berkerumun, untuk selalu pakai masker, untuk menjaga jarak. Dan kalau memang ada pembatasan kegiatan yang sifatnya jam malam atau ada batasan jam tertentu, ya sama-sama kita harus patuhi. Supaya sama dengan sama-sama baik masyarakat maupun pemerintah bisa menekan angka penularan yang terjadi di wilayah kita masing-masing. Baik. Meskipun jumlah yang hadir tidak banyak begitu Pak, dan juga waktunya tidak melewati jam malam, tetap sebaiknya tidak digelar begitu ya Pak? Ya ini kan masyarakat itu kan seneng, bukan seneng ya, mengingatkan sebenarnya. Dia tidak memburukkan perilaku pejabat ya, tapi mengingatkan kita bersama lah. Anggap saja bahwa itu adalah kritikan yang positif supaya sama-sama kita jangan abet atau jangan lalai bahwa kita itu masih dalam situasi pembatasan kegiatan masyarakat, apalagi kalau itu level 3 atau level 4. Baik. Pak Abdul Hafiz ini kalau kita melihat video yang viral, ini yang menarik masyarakat yang menonton video ini adalah adanya dekorasi yang cukup meriah, kemudian juga ada beberapa orang di sana Pak. Apakah ini memang hanya acara sertijab Kapolres saja atau ada juga acara lain dalam acara ini? Sebelum paginya itu kan ada hari ulang tahun jadi Kabupaten Rembang. Jadi dekorasinya itu hanya kita tetapkan, kemudian kita pakai banner yang baru, seperti Anusra Sema, Bisa Sambut itu saja. Dan undangannya hanya Porgom Bimda, protokol kesehatan. Itu tidak justru dengan acara ini kita memberikan pengertian kepada masyarakat, memberikan contoh, oh iya acara sepenting itu kami Porgom Bimda, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan, Bumpul, bicaranya soal COVID. Dan pakai protokol kesehatan yang tetap sekali. Jadi saya kira di sini tidak ada apa-apa gitu, tidak ada apa-apa. Baik Pak Bupati, artinya ada acara lain sebelum acara sertijab, ini kira-kira berapa lama durasi melaksanakan dari acara ulang tahun sampai kemudian ke acara sertijab? Dan mengapa tidak digelar secara online saja Pak? Apa urgensinya sehingga harus dilakukan tatap muka? Jadi hari ulang tahun kita online ya, kita online. Kita hanya sekitar 15 orang yang ada di Pondopo itu. Cuma online, mulai camat, kepala dinas, masyarakat, ini online semua. Nah memang background itu, background hari ulang tahun. Sehingga daripada kita pasang padang, ya sudah kita tempelan saja di eker-art-dekker untuk terhadiran jabatan kawasan ini. Jadi justru ini menjadi contoh kepada masyarakat, kita acara pembahasan COVID-19 dengan fortum pincah ini sangat penting. Waktunya singkat, orangnya terbatas, diselini dengan acara desa sambut itu saja. Jadi justru menurut kami ini menjadi contoh kepada publik. Baik. Pak Pandu, tanggapan Anda jika dikaitkan dengan penyebaran virus corona, terutama ada varian Delta yang semakin mengganas penyebarannya. Seperti apa Pak Pandu? Ya, Delta itu memang kemampuan untuk meneluarkannya dari satu orang bisa sampai ke delapan orang. Itu yang membuat kenapa Delta itu ditakuti. Dan memang di banyak wilayah Indonesia, Delta itu mendominasi, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Rembang. Jadi perlu kuas padaan yang tinggi. Memang kalau melihat penjelasan Pak Bupati dan gambar visual yang ditampilkan, kelihatannya berbeda ya. Dalam visual banyak orang gitu. Nah ini yang menurut saya memang harus supaya konsisten gitu dalam mempertahankan, tidak ada kerumunan, menghindari kerumunan. Karena sifat dari Delta ini memang sangat mudah menular. Ini yang kita harus tingkatkan kewaspadaan. Jadi kerumunan saja tidak boleh. Lebih dari lima aja itu bisa membuat, kalau tidak menggunakan protokol kesehatan akan memudahkan penularan kepada banyak orang. Jadi konsistensi itu sangat penting. Baik dilakukan oleh masyarakat, maupun dilakukan oleh siapa saja yang di mana dalam wilayah yang sekarang ada pembatasan kegiatan masyarakat yang sifatnya sudah level 4 ini. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, Epidio Melokui dan juga Bupati Rembang, Pak Abdul Hafiz sudah bergabung bersama kami di Ainyusore. Baik, terima kasih.